Aduh, ih, ih, aduh malah klik monsternya, ampun almarhum Oke, hello bro, shield over, ketemu lagi di channelnya Simuni Kita kali ini akan sedikit ngebahas dari server indo RPG shield online Ini kebenaran saya ada musibah tadi karena panik dapet dropan Jadi salah ngeklik, ngeklik monsternya ya, otomatis saya dikeroyok Selesai, sudah mati, untung saya save di depan tambang ya Oke, makasih juga saya ucapin dari informasinya Miss Free Day Ternyata benar, si Skopi itu drop Burning Tail Saya nyari-nyari di Simeo hampir satu harian kemarin, gak dapet-dapet Akhirnya disini dapetnya bro, buat temen-temen yang lagi nyari Coba jelajahi aja ini, ditambang kelemen ya Dan saat ini server udah mulai baik nih, nambah banyak juga yang hijrah Dan pasti kalian yang baru tau, cepet-cepet aja login sebelum nanti website portalnya dibuka Karena yakin para sultan akan datang, kita bisa-bisa gak kebagian jatah bro Oke, ini si Ice ini banyak drop Ruby Tapi dia itemnya saya gak tau dia drop apa, nanti kita cek juga ya Sambil keliling-keliling dulu disini sebentar Dan jangan lupa juga kalian, kalau suka video saya, di share dan di subscribe Biar nanti saya kasih konten-konten yang lebih menarik lagi bro, semangat Nah ini Pons of Soul itu event ya, kalian harus kumpulkan 180 biji di lokasi tambang Nanti saya jelasin lebih lanjut Kita akan jalan dulu ini, saya agak semangat Oke, Scorpi ini baik banget dia, kasih pink bird Kemudian manualnya baju school, dia drop juga bro Saya umur-umuran belum pernah dapet Di server manapun, termasuk dulu jaman Lito, saya belum pernah kebagian Oke, udah pas level 80 Ini sebenarnya saya pengen ngikut eventnya ini loh bro Nanti Warzone, minimal level 80 Gak apa-apa, jadi numpang mati doang Tapi ada hadiah partisipasinya kan, lumayan Nah buat teman-teman yang lagi hunting, nanti di Clement Jangan dibuang nih, si Water Crystal itu buat makanan pet Harganya juga mahal, jadi cepat naikin presentasinya ya Kalau masih miskin kayak saya Lanjut, lanjut kita ke Elim bro Saya mau ngecek harta kekayaan Kalian kalau pengen lihat main saya selama 5 hari ini Ya hampir semingguan lah ya Cuman saya memang gak bisa main lama-lama ya Maksimal 5 jam lah, waktu saya hanya sedikit Karena dipakai buat kegiatan lain Tapi sejauh ini menurut saya ini sangat wajar ya Dan sangat menyenangkan kalau menurut saya Cuman ada beberapa hal aja yang memang harus diperbaiki nih Kadang-kadang seperti bank, kadang suka error Tapi ya untuk saat ini udah cukup lah Kita mau nempak Ya teman-teman pasti pada penasaran ya Saya akan coba untuk nempak ini disini bagus apa enggak ya untuk ratenya Dan memang kalau ada error ya Mau gak mau banknya di close dulu nih Karena kadang-kadang suka error Nah ini dari si Ice loh, itu senjata mage itu Amas sayap, ada batwing Walaupun plus 3 sih itu Nah ini rubinya saya belum banyak Saya belum punya diamond juga Tapi saya akan coba tempa buat ngeliatin Biar teman-teman yang baru main gak khawatir Ataupun yang belum mau minat hijrah Ini saya kasih lihat untuk ratenya nanti Sekalian inilah Sekalian si Maya ya Si Maya untuk Identifikasi Seed Yang saya punya Karena saya ada naro Banyak banget lah kemarin di chat yang kecil Oke deh Kita langsung cek hidot aja Nah ini dia Kita akan cek si Maya yang memang selalu salah Ini dimana-mana di semua server Gak pernah ada yang memuaskan nih Tante Maya Kayaknya harus dipindahin nih ke gua kematian dia Tolong GM Dengar saya Nah Kalau memang sistemnya shield zaman dulu Ataupun mirip-mirip semi BOD Gede lah ya Waktu pertama keluar Saya sering dapetin yang bagus Naronya disitu bro Di kolom 1 dan 2 Nah HP 4% Lumayan daripada kosong Amah magic power 5 Tanggung sih Tapi daripada polos Yaudah kita coba lagi Sekarang saya mau coba dibalik Jadi yang Di bawah dulu Ini kalau pet sheet itu Selalu pasti ada isinya lah Kalau diisi kolom 1, 2 Amah 5 5 6 Coba kita tengok Defense 5 Nah SPD 6 Aduh HPnya minus 2 Itu yang di bawah Defense 5 ini yang di atas Oke deh Yah Yang kosong dibuang aja lah Eh masih ada 2 biji Oke kita coba Saya taruh di mana ya Barusan udah ada yang isinya Agak banyak kan di arah situ Ini sepertinya random lah Cuman ya untung-untungan juga Tapi memang Yang lebih banyak peluangnya di yang kolom 1, 2 Oke Kita cek Nah akurasi 6 Wah lumayan tuh buat bikin warrior Buat awal-awalan Satunya polos Oke deh Sip Kita akan langsung bahas untuk si rabbit tripper Saya mau nengok si rabbit tripper tuh saya udah punya ponchnya 180 Bentuknya kayak apa ya tiketnya ya Mungkin saat ini memang untuk player udah mulai rame Jadi Gak terlalu sepi lah untuk cari partian Biasanya sih dari temen deket Ajakin aja Biar bisa Apa namanya Bisa bikin party ya Dan saya coba bahas sedikit beberapa event juga kondisi pasar nih Kalau yang memang belum tau Di lima memang masih sepi Karena orang cenderung lebih fokus di leveling ya Mumpung ada event kali Dan Untuk harga pasaran pun gak hancur-hancur amat ya Kemarin Untuk pasaran ruby juga Ada di kisaran 700-800 ribuan lah ya Dan itu dia tuh Si rabbit tripper Dia kumpulin Dan dropnya di beberapa Dungeon Kemudian Nah Ini sampai 4 November 2019 Itu baju-bajunya Doll skeleton Kalian pasti tau lah ya Ini butuhnya 3 pocar Ini yang jualan Udah ada ya Yang punya itu Senjata mage Oke Kita godain nih Si rabbit Dia Mintanya Mintanya kayak gimana Aku mau bawa sebuah ponce Nah Oh gitu Kocornya bro Itu butuhnya 3 Berarti saya butuh Sekitar 340 ya Aduh masih banyak Aduh Harus 3 katanya Itu bener Kurang Ya sudah Itu ditukar 2 box Dan jangan lupa Untuk komen baru Kalian gak usah khawatir Sampai level 50 Fotoin Terus kirim ke fans fight nya Indo RPG Kalian dapet loh Koin 50k Dan lain-lainnya tuh Mantap Dan untuk price Memang kita butuh Ini makannya Dibikin event juga Dia dapet Weapon loh Yang G lagi Katalis Amal Pidik Untuk Ngasih makan pet Biar cepet jadi ya 7 hari Oke Kita lanjut langsung Nempak Ini dia Saya penasaran dari kemarin Sebenernya saya pengen nunggu Dapet permata Diamond Cuman Kayaknya Takut gak Apa Takut kelamaan Untuk update videonya Jadi ya sudah Saya coba Burning tail aja lah Syukur-syukur Bisa langsung Ke plus 6 Dengan ruby yang saya punya ya Cuman 5 biji bro Ini Burning tailnya Bawaan plus 2 Saya butuh kristal 1 Oke Ini dia Skillnya Ini mitos Mitos banget Sugesti bro Nah oke Kita coba Kristal sih Sudah pasti jadi ya Aduh Belek Untung pas Kristal Gak akan gagal lah Kalau gagal Wajib Pasti kaget banget Lihat video saya Anjir Kristal gagal Error nih program Oke Kita coba ruby Karena lag Saya coba lemparin dulu Itu bukan Bukan Apa Bukan Mitos ya Tapi Maksudnya untuk ngecek Karena kalau langsung Ketangkap Berarti Normal Gak nge-lag Oke Kita tunggu dulu sebentar Barusan agak delay Pas saya pencet spasi Yang belum gabung Cepetan lah Join Cobain sendiri Kayak apa Dan Kalau Kalian suka video ini Jangan lupa Kalian untuk share Ke temen-temennya Biar saya semangat Untuk bikin lagi Kontennya Oke Ke plus 4 Untuk plus 3 Nah Sukses bro Ini saya perkirain Kayak cara Nempah dulu bro Beda sama yang BOD bro Ini kalau ke plus 4 Harus agak digantung Oke Waduh Baik banget ya Ini rate-nya masih tinggi Kayaknya bro Saya cepat-cepat pada nempah Ini coba Tes lagi Oke Plus 6 Moga berhasil Oke Wih Mantap Sayang-sanggak punya Diamond ya Tuh Yang punya Diamond Coba sharing-sharing Sini ya Sawerannya Oke Sebelum lanjut Jangan lupa kalian Subscribe Channelnya Kita buktikan lagi Nempah mitos Sekarang kita coba di luar Ya Mampung masih ada Sisa ruby Dua biji Bro Hah Kayaknya Ini senjata Dari seniksi Baik banget dia Saya dapetnya kemarin Langsung plus 3 loh Makanya saya gak berani Iden Takutnya cacat Minus damage 10 Selesai sudah Oke Ini Coba di depan bank ya Ini kalau di BOD Saya stress Tapi saya nempah Di depan bank ini nih Biasanya berhasil Plus 7 Oke Lempar dulu Udah bagus nih Udah gak ngelag Oke deh Eh mana skillnya Nah Ruby Saya main Kayak tadi Sip Wow magic bro Plus 4 Hei Hihihi Aduh saya belum punya senjata Mau gak mau Saya tempahin yang ini Karena nanti gantinya Di level 83 Atau 84 Gitu ya Saya harus Gue terlarang Oke Satu lagi bro Moga berhasil bro Sip Tara Ihh Oke Thank you GM Kamu baik sekali ya Untuk saat ini Apa karena memang ngebujuk Biar pada main ini Oke Untuk teman-teman yang udah support Makasih banyak Dalam pembuatan video ini Jangan lupa kalian tetap Support channel saya ya Dan kasih komentar Untuk sharing-sharing Ke teman-teman yang lain Yang baru main Biar mempermudah permainan kita bro Dan jaga Kondisi Kenyamanan gamenya See you in the next My journey In this game Dan Thanks for watching And happy crafting Dadah Bye bye